hai oke bro kawan-kawan semua kali ini kita akan berbagi tip ya Bagaimana cara memasang isian head pada motor Suzuki smash ya bro ya oke eh pasang cleft dan tempat dan lain-lainnya ya tentunya untuk lab sudah kita sekir selanjutnya kita pasang stepnya dulu kita pasang ya yang in yang besar kita kasih oli dulu batang klepnya jadi sebelum oli naik sudah ada lumasan ya bro ya batang krep kita kasih oli dulu yang X juga nanti mungkin kalau baru setar itu mengganggu dikit ya tapi setelah itu enggak karena kita kasih oli kita tutup sini Nah setelah kita tutup ya kita ganjil ya ini kita ganjil bawahnya Oke selanjutnya dibawah per ada di sini ya Nah ini selanjutnya kita pasang ini dibawah per ada bantalannya bantalannya oleh bawah kanan kiri ya in at in X ya ada semua Oke kita paskan biar nih setelah kita pasang bantalan pernya kita pasang silket ya tentunya pakai silklap yang baru saja ya bro ya siapnya baru lebih aman nantinya enggak kalau ngebul pastikan kalau turun mesin itu sil sil kalian ganti semua ya bro ya paking-paking juga kalian ganti semua Oke ini kanan kiri kita pasang semua lalu kita tekan dengan pen templarnya sampai bunyi cetuk begini cetuk nah oke udah kalau sudah kita pasang perklapnya perklap bagian yang bagian yang rapat di bawah bagian kasat di atas ya ini bagian rapat di bawah nah begini nah lanjutnya kita pasang pengancing ini pengancingnya kita pasang nah kita pasangkan begini ya pengancingnya lanjut kita taruh di klapnya sesatunya nah ini juga Oke ini kita taruh di sini ya bro nah di in X sudah masukkan dan juga tinggal kita kita mengancingkan ya bro ya untuk mengancingkan pep kalian cukup gunakan kunci busi kalian balet dengan bahan dalam ya pin ya bro ya pin ya nah oke tinggal kita tekan oke sebelahnya tinggal kita tekan saja bro ya hai 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 nah oke Hai udah selesai tinggal kita pasang hai 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 templar sama nocken ya templar kita pasang dulu saja templar kita pasang duluan untuk templar in x-nya itu sama saja bro ya enggak ada perbedaan in x-nya sama saja kita eh kita pasang tempatnya dimasukin begini ya dimasukin lalu yang X yang X pennya yang pendek ya Bro yang X pennya yang pendek jadi ada dua pen pennya satu panjang satu pendek ya nah yang panjang nanti ini berada di in lupa clap in kita kasih Hai oleh dulu sebelum kita masukkan Oke kalau kurang masuk kita tekan ya tekan pakai satunya tuk Oke udah selanjutnya yang sebelahnya kita pasang kita kasih oli kasih oli juga untuk banyak jangan lupa yang ada dratnya ini di luar ya di luar yang ada dratnya di luar jadi masukkannya belakangan jadi ini fungsinya adalah untuk menarik-menarik pen waktu kita melepasnya berapa sekolah kesulitan ya kalian bisa tarik pakai baut 12 ini nah ini kalian bisa kalau kesulitan untuk menarik ya oke setelah terpasang hingga kita pasang nolken ya nolken begini oke tinggal kita masukkan nah posisi tetap bebas begini nah yang dalam kalian kasih oli dulu ya untuk lahirnya ini udah saya kasih oli yang dalam nah oke mudah kan ini yang luar juga kita kasih oli untuk pasang klep dan templar mengajakkan klub ya oke terima kasih utuskan duk atas kunjungannya moga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan cokromotor semua cuma terus video-video dari cokromotor see you next time bye bye hai hai